Prosesi penyatuan tanah dan air ke dalam sebuah kendi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan puluhan gubernur se-Indonesia di titik nol di Ibu Kota Negara memantik kontroversi. Meski Presiden menegaskan prosesi itu sebagai sebuah simbol kebinekaan, sejumlah kalangan berpandangan aksi itu bernuansa klinik. Satu persatu pemimpin daerah dari 34 provinsi se-Indonesia memberikan wadah berisi 2 kg tanah dan 1 liter air yang diambil dari wilayah masing-masing kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya Presiden menuangkan tanah dan air itu ke dalam sebuah kendi yang dinamakan Kendi Nusantara. Prosesi yang disebut Presiden sebagai wujud kebinekaan dan persatuan itu dilakukan di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Senin pagi. Prosesi kendi Nusantara itu rupanya memantik kontroversi. Di media sosial, sejumlah kalangan menilai prosesi itu bernuansa metafisik dan klinik. Mereka beranggapan di era revolusi industri seperti saat ini, aksi itu adalah kemunduran peradaban. Bahwa ini adalah simbol integrasi, simbol penyatuan baik hal yang sakral maupun yang pas sosial. Tetapi kalau apakah ini kemudian disebut klinik dan apakah ini kemudian disebut dengan nuansa-nuansa negatif. Yang lain saya kira ini tidak jelas bahwa ada problem ketika kita berbicara soal tradisi-tradisi yang bernuansa masa lalu. Atau hal-hal yang bersifat tradisional, masyarakat kita kemudian dengan mudah mengasosiasikan itu dengan nuansa-nuansa yang negatif ketika itu tidak. Atau dianggap berseberangan dengan nilai-nilai yang baru. Berkaca pada sejarah pada 20 Mei 1933, para pemuda dari penjuru Nusantara juga pernah membawa gumpalan tanah dari daerah masing-masing untuk dipakai membangun tugu setinggi 9 meter di Solo, Jawa Tengah. Tugu itu disebut Tugu Kebangkitan Nasional. Lazim disebut Tugu Lilin karena bentuknya seperti sumber cahaya bersumbu. Tugu itu dibangun 25 tahun setelah berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908. Dari kacamata budaya saya kira tidak salah, saya kira saksa saja untuk membuat prosesi semacam itu. Mungkin yang diperlukan adalah sensitivitas mengambil penanda simboli bentuk-bentuk ritual mana yang kemudian perlu dilakukan agar kemudian tidak memicu perdebatan yang saya kira kurang produktif juga. Kalau kita melihat hari ini, calon ibu kota baru itu berada di Kalimantan, di sana kemudian ada etnis Dayak, di sana kemudian ada etnis Melayu, di sana kemudian ada banyak ekspresi yang kemudian belum terungkap. Mengapa kemudian penanda-penanda simbolik tentang kesatuan dan integrasi bangsa itu tidak dilahirkan dari sana? Prosesi pencampuran tanah dan air di titik nol ibu kota negara juga menandakan dimulainya proses pembangunan IKN. Setidaknya ada tiga tahapan dalam pengembangan IKN yang akan berlangsung sampai tahun 2045. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.